Intro Yo what's up bring it down Balik lagi bersama saya Agus Tirekan tentunya di game Free Fire Balik lagi bersama saya Oke guys, di video kali ini kita akan membahas Step dan Trick Tip dan Trick 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 lagi Pastinya Cara pantai 1 Squad Sekaligus Dengan mendengarkan step doang Oke, dengan menebak pergerakan musuh Kalian bisa Meratangan 1 Squad Dan disini saya bermain solo bantai squad ya Jadi sebelum ke videonya jangan lupa di like dulu ya guys Di subscribe Di mana saya ingin nyalain Di share ke teman-teman semua Agar teman-teman keren semua tak Oke dengan step doang kalian bisa ngeratain squad Gimana caranya Dan disini musuh melempar granat Berarti cirinya dia mau ngeras ke atas Jadi kita langsung turun ke bawah Terus dengerin step-step yang ada cuy Pastinya Oke disini musuhnya kayaknya kekurangan lootingan Karena di awal game tadi Dia turun di satu rumah Jadi kalau misalkan satu squad itu 4 orang Dia harus bagi-bagi ke orang-orang lainnya Ketika solo perus squad itu tidak dibagi-bagi Dan itu keuntungannya ketika solo perus squad di awal Ketika mendapatkan senjata yang jarak dekat dan jarak jauh di awal game Dan disini saya langsung ngeras aja Karena kemungkinan dia itu memakai senjata yang kurang bagus Oke disini musuh ke knock Jadi sisa musuh 3 orang Jadi jangan sampai kalian fokus nge-end di open field ya guys ya Disini posisinya kita tidak ada obstacle sama sekali Atau di open banget cuy Jadi kita cari keberadaan musuh yang lainnya Oke disini kita pancing dengan cara decoy cuy ya Jangan sampai musuh itu nge-repep temennya Biarkan musuh itu sibuk dengan keberadaan kita Dan jangan sampai kita juga di tempat itu saja cuy Jadi cobalah untuk berputar-putar atau ngegocek-gocek Jangan sampai kalian di tempat itu saja cuy Jika step itu terdengar dengan jelas Itu tandanya musuhnya di 5 meter ya cuy ya Dan kalau misalkan kalian memakai headset yang berbusa cuy Itu kalau misalkan stepnya dari kanan atau dari kiri atau dari atas cuy Itu biasanya kedengeran Misalkan disini ada yang di kanan Jadi terdengar stepnya Yang paling banyak itu yang di kanan Jadi saya langsung samperin Langsung jam musuh Dan buat musuh auto-kenok cuy Oke disini udah kenok 3 Kalian tinggal cari satu lagi Jangan sampai kalian fokus lootingnya Biasanya banyak yang suka lootingnya Fokus banget cuy Jadi sampai gak kelihat musuhnya dimana Oke Ketika looting kalian Pegang senjata Agar ketika musuh nembak di jarak jauh atau jarak dekat Itu kalian bisa counter attack atau kalian tembak balik cuy Oke disini ada musuh yang posisinya di high ground Yang di atas rumah L Kalau kalian lawan secara paksa atau kalian langsung maju terobos aja Itu malah gampang headshot Jadi saya putuskan untuk langsung tarik mundur Dan sedikit dengan gocekan cuy Jadi jangan sampai kalian tarik mundurnya lurus terus cuy Oke disini kesalahan Yang player-player-barber di Indo ini cuy Suka larinya lurus terus Atau ketika lari Enggak belok-enggak kanan Enggak belok kanan Enggak belok kiri gitu Lurus terus Ini gampang sekali buat di headshotin cuy Kalian tinggal decoy Langsung berlindung ngetembak decoy lagi Nah Seperti itu Oke trik selanjutnya ya guys ya Ketika kalian slow per squat Usahakan kalian cari tempat yang mempunyai obstacle yang bagus cuy Kalau misalkan kalian obstacle-nya open field Itu agak sedikit sulit ketika kalian dikroyok satu squat sekaligus cuy Kalau misalkan satu persatu itu it's oke gampang cuy Disini langsung saya ke belakang Karena enggak memungkinkan kalau kita lanjutin Disitu ada Masih ada satu squat full Karena dia masih ke knock di cover Dan saya langsung cari tempat yang bisa kalian berlindung cuy Oke disini Trik selanjutnya yaitu perbanyak jam terbang sol per squad atau seringlah bermain sol per squad Karena disini ada musuh di depan saya cuy Ngerasnya secara bersamaan Gimana caranya untuk bisa kita menang cuy Oke Yang pertama kalian gunain Insting ketika kalian menggunakan granat cuy Disini saya langsung tembak aja agar musuhnya itu ngeras cuy Dan disini langsung saya pasang bom Terus 2 bom Dan kenapa saya pasang bom disitu Karena disini pasti musuhnya ngeras cuy Saya udah tau Flyer-flyer indo itu bar-barnya enggak pakai rem cuy Jadi seperti itu ketika kalian di rush satu squad sekaligus cuy Oke disini posisi saya di rush satu squad Caranya gampang ya guys ya Kalian gocek Gocekannya seperti ini Kalian patut ditiru cuy Trik selanjutnya cari tempat yang Pintu masuknya cuma satu cuy Ketika temennya udah mati satu Biasanya musuh itu respect ke musuh cuy Kalau misalkan Temennya mati satu Dia nungguin temen yang lainnya Jadi Pastinya ngerasnya bakal banyak orang Itu agak sedikit sulit ketika kita solo versus squad cuy Jadi kalian cari tempat Yang sekiranya itu bisa berlindung dan bisa menyerang cuy Disini ada temen AFK atau apa Dan kita cari lagi tempat Jangan sampai disitu terus Ketika kalian bermain software squad pastinya Disini musuh tersisa dua cuy Yang dari squad yang tadi Jadi ada yang di rumah sultan Dan ada yang di rumah kanan saya Kalau misalkan dua-duanya ngeras saya Itu saya akan di posisi saya akan terancam Jadi saya tarik mundur Cari lagi tempat yang sekiranya temen yang di rumah sultan itu gak bisa koper Ketika musuh kenok Usahakan n aja cuy Dan kalian langsung bersiap untuk kedatangan musuh lagi Pasang global untuk menghambat Dan disini saya tahu Dia memakai senjata shotgun Jadi usahakan kalau dia memakai shotgun Kalian coba tarik mundur dengan tempat-tempat terbuka cuy Jangan sampai kalian di dalam ruangan Itu hal yang sangat buruk ketika kalian melawan shotgun Jadi ketika di dalam ruangan Oke itu dia tips dan trik dari saya Pastinya kalian tinggal dengerin step musuh Atau baca pergerakan musuh Itu bisa ngeratain satu squad sekaligus cuy Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih